Badan Pengawas Pembelian Umum Provinsi Meluku menggelar deklarasi damai tolak dan lawan politik uang serta politisasi sara dalam Pilkada 2018. Deklarasi tersebut dilaksanakan kami sore di Kompleks Gong Perawayan Ambon. Anggota Bawaslu Eri Ratna Dewi Petalolo dalam sambutannya menyampaikan, dalam masa kampanye nanti, para pasangan calon maupun tim sukses menaati peraturan yang diberikan termasuk tidak bermain politik uang maupun sara. Bawaslu memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk memastikan integritas Pilkada 2018. Untuk itu, Bawaslu mengajak semua komponen bangsa khususnya bagi pemangku kepentingan kepemiluan di tanah air, termasuk di Meluku untuk bersama-sama mewujudkan pemilu yang bersih, berkualitas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Dikatakannya guna mewujudkan Pilkada yang damai, maka Bawaslu sangat berharap dari semua pasangan calon maupun tim sukses dapat mewujudkan Pilkada bersih dan menolak semua bentuk politik uang. Komitmen ini sudah dibangun bersama oleh tiga poros utama yang punya kewajiban untuk menyelamatkan pemilihan di Provinsi Meluku yang kita cintai. Saya yakin dan percaya, ke depan Provinsi Meluku bahkan akan menjadi contoh dari pelaksanaan pemilihan yang damai dan tanpa politik uang dan politisasi sara. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Meluku, Eitun Huai, dalam sambutannya mengatakan, Salam Sarani di Meluku adalah satu dan tidak mempertentangkan suku agama serta dari golongan menapun, namun semua adalah wasodara. Oleh karena itu, selaku Ketua DPRD Meluku mewakili seluruh masyarakat Meluku menyatakan sikap menolak semua bentuk politisasi yang berbawa sara di bumi raja-raja. Dia mengatakan politik uang dan politisasi sara adalah hambatan dalam mewujudkan pilkada yang berkualitas. Menurutnya, semua elemen bangsa terkhusus di Meluku yang terlibat dalam kepemilihan harus menyatakan perlawanan pada politik uang. Karena praktik politik uang menciptakan potensi tindakan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Salam Sarani adalah orang Meluku. Tidak berbeda. Orang Meluku tidak mempertentangkan dari suku mana, agama apa, golongan mana, ras apa. Orang Meluku itu tidak sedarah, tapi wasodara. Karena itu, politisasi sara kami tolak di bumi Meluku. Hidup orang wasodara di Meluku sangat baik dan bertoleran. Meluku dan rakyatnya bukan hanya akan ada dan hidup lima tahun ke depan, tetapi akan ada dan hidup seterusnya di bumi raja-raja ini. Kami tidak ingin kondisi ini dihancurkan oleh kepentingan sesaat pilkada. Karena itu, kami rakyat Meluku mengingatkan kepada para pasangan calon, partai politik pendukung, tim pemenangan, dan seluruh simpatisannya untuk tidak melakukan politik uang, politik fitnah, melakukan kampanye berbau sarah, melakukan ujaran kebencian dalam proses pilkada serentak di Provinsi Meluku tahun 2018. Hal ini diharapkan menjadi komitmen bersama seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggeraan pilkada, baik pada tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi, sehingga menghasilkan pilkada yang aman, damai, serta berkualitas. Seperti diketahui, sebelumnya Bawaslu mencatat tujuh daerah yang rawan melakukan praktik politik uang. Dari ketujuh daerah yang rawan tersebut diantaranya adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Ada pun potensi penggunaan sarah berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu terjadi di beberapa provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.